musik assalamualaikum halo mams halo semuanya kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini pun aku mau sharing kembali kegiatan aku di rumah ini adalah video sambungan dari sebelumnya ya bun nah ini mama itu makan siang di rumah kemudian nanti agak lama lah ya disini ngobrolnya dan juga aku bungkusin gulai ikan nila dan juga sambalnya nanti ya bun nah ini kita makan bareng dulu ya bun sama mak sama ayah gak lupa disini aku rekam juga biar jadi kenangan-kenangan gitu ya aku suka banget ada memori kenangan untuk di youtube ini bersama keluarga khususnya sama orang tua nah aku ucapkan terima kasih banyak nih buat kalian yang siapapun itu yang sekarang sudah klik dan nonton video aku halo bunda dan semuanya gimana nih kabarnya semoga dalam keadaan saya selalu ya salam kenal bun semuanya nih dari aku tiara mamamu dan anak tiga rapat-rapat di kota Medan semoga kalian suka ya bun dan bermanfaat isi video aku ambil yang baik dan buang yang buruk oke bun gak terasa nih mak sama ayah udah lama di rumah dan saatnya nih mau pulang jadi aku bilang ini mamaku pake celana di dalamnya ya bun rupanya ini kok ini mak keliatan gitu kakinya kenapa gak pake lejing ini mak pake celana lo teh ngolah nih mak buka baju mak ya kata maku gitu ya bun dan akhirnya nih mak sama ayah balik bun nah alhamdulillah ya aku seneng banget bisa makan bareng dengan orang tua masak di rumah tuh lumayan banyak alhamdulillah ya jadi insyaallah besok kita jumpa lagi besok ada acara keluarga besar ya pesta di rumah di tempat saudara ya bun oke bun setelah mak mayah pulang gak lupa disini aku beres-beres dulu lah ya ini kayaknya aku cuman sapu aja gak ngepel tau gak sih bun tadi kan aku nyuci ya tadi pagi ini aku keenaan ngobrol sama mak sama ayah jadi aku lupa dengan cucian aku belum aku jemur yaudahlah abis ini mau aku jemur ya bun tapi disini aku beresin dulu untuk bagian depan kadangnya gitu ya bun aku kalau udah ngomong sama mama tuh ya kan ngobrol bareng kadang lupa kerjaan nih ada satu tinggal di belakang ya kan cucian tapi sih alhamdulillah udah ini bunda selesai mesin cucinya tinggal jemur aja kok ya tapi sih kalau pakai mesin cuci nggak apa-apa lah ya jemurnya tuh agak-agak siang ini kan karena cuacanya cukup mendukung juga nggak terlalu panas nggak terlalu apa nggak terlalu mendung banget jadi cocok nanti jemur pakaian paling tiga jam aja udah kering nantinya ini juga mau aku bersihkan karpetnya dan aku angkat lanjut aku sapu-sapu lah ya bun untuk kali ini kayaknya aku sapu aja kayaknya nggak usah kupel nggak terlalu kotor banget lah ya yang penting udah aku beresin semuanya soalnya abis ini kan kerjaan tuh makin banyak ini pun sebenarnya udah agak capek kepengen istirahat tapi aku ingat lagi mau istirahat cucian belum dijemur jadi ya udahlah habis ini jemur pakaian habis itu barulah aku istirahat mau tidur siangnya nah buat kalian yang tanya ini lemari tv-nya kan bun untuk linknya udah aku dapatnya bun di shopee nanti aku taruh aja linknya di description box mana tahu ada yang mau samaan untuk lemari tv kayak ya aku bisa klik aja linknya di sana kepoin harganya dan juga bentuk lemarinya ya bun semoga bermanfaat dan semoga bunda-bunda disini lancar rezekinya bisa punya lemari tv juga ya amin amin ya Allah oke bun ini aku udah selesai untuk nyapu ini sih nggak terlalu kotor banget lah ya ini aku sapu tipis-tipis aja ini pun asli sebenarnya aku belum ada mandi loh bun ya Allah Tuhan ku mohon maaf banget banget lah ya memang aku kalau lagi dapetnya gitu kadang males gitu mandi kalau lagi nggak sholat mandinya tuh kayak kesiangan kayak kesorean tapi kalau lagi sholat pasti pagi-pagi tuh udah mandi ini aku belum mandi sama sekali asli sibuk banget dari tadi ya sangkin sibuknya kan bun ya gitu tadi aku sebenarnya bingung kan mau beres-beres rumah dulu atau kalau mandi kayaknya beres-beres rumah dulu datang nyambut mama sama ayah kembangin karpet lah ya kan eh udah selesai kembangin karpet sampai langsung mak sama ayah ya udahlah nanti aja mandinya ya kan makan bareng aja dulu awak ya ya udahlah beginilah pokoknya kalau udah lagi nggak sholat ya bun asli bun magernya itu memang bertambah kemudian sensitif marahnya tuh mau marah aja ya Allah kadangnya kayak gitu entah kenapa lah ya bun kalau perempuan nih kalau lagi nggak sholat ya kalau lagi datang bulanannya tuh pasti kayak sensitif banget mudah tersinggung merepet aja bawaannya ya eh Bunda Tiara ada juga ya merepetnya pasti ada lah aku ya bun cuman kan mungkin beda-beda setiap orang kadang merepetnya ya kadang keras kadang ada yang kayak mana aku nggak paham lah ya cuman aku sering aja denger merepet-merepet di dekat tetangga tuh sering banget bun setiap hari lah pokoknya karena aku punya tetangga yang suaranya tuh kenceng banget ya mereka tuh denger suara aku katanya kecil kali nggak pernah denger ya marahin anaknya pun biasa aja padahal aku kadang marahin anak tuh agak keras juga ya bun cuman nggak denger suaranya sampai ke tempat tetangga aku katanya gitu dan ini aku baru sempat beresin dapur di malam hari tengoklah nih bun keadaan dapur aku tadi siang tuh aku capek banget jadi ketiduran yaudahlah nanti aja ya bun ya kadang gitu aku tinggalkan kerjaan dapur yaudahlah disini aku beresin semuanya ya ini tadi aku sebelumnya udah live ya bun di instagram tadi coba-coba sih sebenarnya kira-kira lancar nggak ya pakai wifi di rumah gitu kan nah inilah udah mandi tapi kurudung aku asli ya bun kayaknya beberapa video ini-ini aja kurudungnya ya nggak apa-apa ya bun ya inilah baru siap mandi habis maghrib tadi ya jelang-jelang maghrib oke saatnya kita tempur dulu ya nih tengoklah nih ha kita tempur dulu nih kerjaan dapur menumpuk ya dari pagi belum ada aku cuci bekas bikin gulai bikin sambal inilah mau mau aku bersihkan baru sempat di malam hari ya insyaallah nanti kalau sempat aku kasih tahu ya bun kapan-kapan aku bisa live juga di youtube di instagram katanya bunda kalau mau live itu kasih tahu dulu bun nggak tanya gitu iya iya nanti aku kasih tahu dulu ya bun namanya tadi malam tuh aku percobaan aja sih sebenarnya lancar nggak ya pakai wifi gitu buat yang tanya aku pakai wifi apa aku pakai wifi mnc ya bun dan murah meriah aja cuman 200 ribu karena aku pakai ini bun pakai paket kuota aku pernah kan upload sehari dua kali kadang setiap hari cuman sehari sekali itu hampir sama aku pakai paket ini kartu pakai data kan 180 atau 175 kan hampir 200 ribu juga ya makanya kemarin marketing mnc tuh disini lewat banyak ya bun promosi pemasangan gratis makanya mau lawak ya kan 200 ribu sebulannya aja alhamdulillah tadi malam tuh lancar ya bun dan katanya kedengeran juga suara aku soalnya nih lagi gerimis ya di rumah jadi nanti insyaallah kalau ada waktu aku sempetin juga ya bun kita ngobrol bareng live bareng di youtube aku juga ya pokoknya mana tahu ada yang mau tanya-tanya seputar youtube ataupun seputar rumah beres-beres rumah atau tentang aku juga boleh silahkan aja nanti tanya di live aku nanti aku bikin ya Alhamdulillah sedikit demi sedikit berkurang ya bun ini cucian piring nah ini nanti kalau udah aku cuci ketika tirisan piring itu penuh aku taruh lah dulu ya bun di lemari piring untuk tirian piring-piringnya nanti ini kayaknya gak mau ada tirisan piring makanya kalau udah selesai udah kering di tirisan piring aku taruh di lemari piring lanjut cuci piring lagi dan gak terasa sabunnya juga ada abisnya berarti bener kan feeling aku sebulan itu bisa dapat dua ini kan dua kemasan sabun cuci piring kayaknya gak cukup kan satu kemasan nah kayak gini lah kan bun tanggal-tanggal tua habisnya sekitar tanggal 20-an ya oke ini udah penuh jadi mau aku susun dulu ke bawah kolong dapur waste table kemudian sebagian mau aku taruh di lemari piring nanya aku susun dulu soalnya ada kepenuhan biar aku cuci piring lagi yang ada di waste table ya bun pernah gak sih bun kalian merasa udah capek dan lelah banget ya dengan urusan kegiatan emak-emak kayaknya berulang itu-itu aja pasti pernah ya bun rasanya mikir gini ya Allah kenapalah kerjaan aku gak selesai-selesai kayaknya ini-ini ya rasanya capek banget ya kan tapi mau kayak mana kalau gak dikerjakan makin numpuk ya bun dan disini aku persingkat aja kalau begini kan rasanya indah ya bun mata memandang nah semuanya urusan pekerjaan rumah aku sesuaikan dengan kesanggupan badan aku ya bun selagi badan aku masih sehat aku kerjakan secara cepet langsung sekarang juga gitu bisa tapi kalau misalnya gak sempet lagi kecapean kayak hari ini kan habis masak buat mak sama ayah kayak habis itu beres-beres rumah semuanya lah ya itu habis itu aku langsung istirahat sampai sore ini malam baru aku sempet beresin ya bun ya kadang kayak gitu lah bun gak tentu kadang bisa cepet beresin dapur kadang bisa agak lama agak kemalaman ya jadi aku semua aku kerjakan pekerjaan rumah sesuai dengan kesehatan badan aku ya bun selagi masih sehat yaudah kerjakan aja semuanya tapi kalau udah capek dan lelah istirahat aja dulu sebentar nah ini keliatan banget kan bun ya Allah kotor banget nih meja westafel alhamdulillah banget lah rasanya gak terasa udah bersih kembali semuanya ya Allah ini butuh kesabaran lah pokoknya ya tapi sih memang disini agak santai bun ini kerjaan aku gak ada diganggu gitu kan anak-anak udah tidur alhamdulillah jadi aku tinggal beresin lapur ini aja abis ini aku mau langsung tidur ya ini untuk garden jendela dapur memang agak kepanjangan ya bun nampak kan sampai ke bawah kompor gitu itu memang agak kepanjangan jadi yaudahlah aku biarin aja gak mau aku jahit nah tapi nanti kalau udah pagi-pagi kan kalau udah masa barulah aku buka aku apa namanya gantung gitu kan di tiangnya ya bun jadi biarkan aja dia kepanjangan gitu ini kan memang aku paskan aja dengan wallpapernya hitam putih makanya aku pakai gordennya hitam putih juga biar adalah bun efek cahaya di malam hari juga ya karena memang kalau di malam hari ini aku tengok memang pas banget dia warna putih ya bun tapi kalau kayak warna lain seperti ini kan nampak dia kayak agak gelap ya nah itu bun kelihatan kan ini hujan di tempat aku masya Allah jadi alhamdulillah banget lah ya sebelum tidur udah selesai pekerjaan dapur abis ini ada lagi bun sebenarnya pekerjaan aku lipat kain cuman kayaknya udah lelah abis ini tidur aja lah ya oke bun kayaknya sampai disini dulu ya video aku semoga bermanfaat semoga bisa diambil semangatnya juga ya insya Allah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih dah